Oh, mereka tidur sangat nyenyak. Saatnya untuk mengubah itu. Bangunlah, dasar kalian pemalas. Oh, astaga, ada apa ini? Alarm kebakaran. Selamat pagi, murid-murid. Semoga tidur kalian nyenyak. Selamat pagi, Pak Wallace. Kalian ke kampus e-sportku bukan untuk tidur. Jadi bangunlah, karena aku tidak akan mengasuh bayi saat sedang mengajar. Kalian mengerti? Ya, Pak. Oh, putri kecilku berlatih sepanjang malam dan tertidur di atas laptopnya. Gadis yang baik. Tapi tidur itu penting, jadi istirahatlah. Hmm, level baru. Saat tidur memikirkan tentang belajar. Manis sekali. Apa dia serius? Shh, jangan sampai dia terbangun. Itu tidak adil. Diamlah. Seorang juara masa depan pergi ke kampus e-sports. Masuk ke serverku sekarang. Selamat bermain, sayang. Bagus sekali, Chad. Ethan, kau melakukannya lagi? Dasar amatir. Hei, aku harus bagaimana? Aku sedang di tengah pertempuran. Aku sibuk. Ethan, kenapa belum memenangkan game apapun? Tidak tahu cara memakai fatality. Aku sudah jelaskan. Kau tekan atas, atas lagi, bawah, kanan, dan tombol X. Kau mengerti? Eh, apa itu? Bagus, aku bisa. Dan semua berkat panduan video. Kau tidak boleh curang. Tidak membantu dalam kejuaraan. Tapi aku... Tidak. Cindy, bagaimana keadaanmu? Kau sudah menang? Tidak, aku terjebak. Tenanglah, sayang. Ayah akan membantumu. Lihat, lewati hutannya. Iya, aku mengerti. Aduh. Aktifkan kemampuan ketiga dan menyerang. HP-nya rendah. Ini akan berakhir. Iya. Kita menang. Bagus sekali. Kau pantas dapat nilai tertinggi. Terima kasih, ayah. Apa harus mengangkat beban? Iya. Perhatian semuanya. Dengar dan ingat ini. Jika ingin jadi gamer terbaik, harus punya jari yang kuat. Esports juga olahraga. Jadi kalian harus dalam kondisi fisik baik dan kalahkan lawan dengan beberapa klik langsung. Wow, itu kekuatan. Eh, membosankan. Diam, tenanglah. Sekarang, ayo mulailah. Bersedia. Siap, mulai. Kelas olahraga untuk atlet esports sedikit berbeda. Tapi sama lelahnya. Apalagi jika harus melakukan push-up hanya dengan jari. Bagus, Leo. Lanjutkan. Wow, Ethan. Aku yang terbaik. Aku pemenang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kecuali mini kettlebells. Ada apa? Jari-jari kami mati rasa dan dia pemanasan dengan simple dimple. Itu terlalu mudah. Iya, aku setuju. Akanku tangani. Ini tidak membantumu jadi kuat. Benar, berikan keadilan. Lebih baik coba pop it. Ada banyak gelembung. Apa? Aku dapat lawan yang kuat. Jika aku kalah, tidak akan masuk ke semifinal. Tidak bisa aku biarkan itu. Selama pertandingan penting, tidak boleh terganggu sedetik pun. Aku kalah. Ini tidak adil. Ada yang sedang buat barbecue? Wow, Vic. Pertandingannya sepanas itu. Oh, tidak. Bagaimana ini? Bagaimana? Laptopku yang malang. Ambil pemadam api cepat. Hah, pecundang. Aku bisa lakukan es dengan satu tangan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Terima kasih, ayah, untuk sodanya. Aku jadi tidak terganggu. Apapun untukmu, pemenang kecilku. Aku sayang ayah. Dalam esports, hasil pertandingan sering bergantung pada perangkat. Hei, klik. Pak Wallace, aku butuh mouse baru karena mouseku rusak. Kau selalu punya masalah, Ethan. Hanya tersisa satu mouse cadangan. Hmm, ini dibuat pada abad 21 sebelum masehi. Apa ini dicuri dari Fir Aun? Ada masalah dengan itu? Hmm, tidak, Pak. Semua baik-baik saja. Terima kasih. Jangan sampai para zombie menangkapku. Kenapa karakter tidak bergerak? Mouse-nya tidak berfungsi dengan baik. Ini hal terakhir yang kubutuhkan. Oh. Pilih yang kau suka. Banyak untuk setiap selera. Benarkah? Apa itulah, Lucon? Wow, banyak sekali. Oh, tapi yang mana? Permainan masih berlangsung. Tidak, tidak, tidak. Aku ini memang sangat hebat. Karakterku akan mati. Tidak, aku kalah. Ups, semua pernah mengalaminya. Aku harus mulai dari awal lagi. Ethan, bisa beritahu sekarang halaman berapa? Halaman 17. Baiklah, terima kasih. Oh, ketemu. Aku belajar ujian fatality selama dua minggu. Pelajari semua kombinasi. Harusnya kau lebih banyak berlatih. Kenapa mereka sangat gugup? Jadi, para murid, selamat pagi, Cindy. Ujiannya akan dimulai. Putriku dan satu dari kalian ujian lebih dulu. Itu adalah kau, Ethan. Ayo, pergi ke kelas. Tidak, tolong jangan ini. Dia ahli mortal trumbet. Kami yakin kau pasti bisa. Bawa ini untuk jaga-jaga. Dan ini untuk keberuntungan. Kau akan butuh. Terima kasih atas dukungannya. Akhirnya, aku sudah menunggumu. Tidak ada jabat tangan. Baiklah, maaf. Kau serius? Ini gempet yang sebenarnya. Tapi aku tidak punya lagi. Ini berfungsi. Ini untukmu. Ambillah dan jangan merengek. Kalian bisa mulai. Aku bertekad untuk menang. Aku diajar langsung oleh Pak Wallace. Mereka berdua berusaha keras. Aku hampir tidak kehilangan HP. Harusnya aku pilih yang lebih kuat. Ups, apa itu suara derak tulang karakter yang begitu jelas? Sepertinya permainan berakhir. Oh tidak, dia mengalahkanku. Dan hancur. Selamat untuk kemenanganmu, Cindy. Kau selalu berada di atas. Kau punya masa depan e-sports yang cerah. Tunggu sebentar. Kau berhak dapat hadiah. Ini konsol baru. Aku sudah lama menginginkannya. Semua ini atas nama game. Kau percaya aku masuk ke siaran gadis streamer itu? Untuk gamer terbaik. Wow, pizzanya banyak. Pak Wallace harusnya tidak berusaha keras untukku. Kuharap ada pepperoni di situ. Tunggu sebentar. Tentukan siapa yang lebih baik dengan cara pria sejati. Hei, aku mau pertandingan ulang. Lain kali, bro. Ya, setidaknya bagi sepotong. Ini adalah hari yang menyenangkan. Biar aku lihat. Jangan sentuh. Kau jahat. Aku ini sangat lapar. Benarkah? Dan aku sangat kenyang. Terima kasih makan malamnya, ayah. Cindy, kau pikir kau gamer terbaik? Haha, kau masih perlu waktu yang lama untuk berlatih. Ujian game simulasi kehidupan adalah salah satu ujian terpenting di kampus e-sports. Setiap siswa berusaha untuk lulus. Tapi jika tidak ada keterampilan dan sumber daya, orang yang putus asa berani ambil resiko. Semoga tidak ada yang memperhatikan. Kenapa tidak? Masukkan kode untuk dapat uang. Sekarang kau ditahan. Apa? Kau salah paham. Aku agen cheatsen dari Departemen Kepolisian Dunia Maya. Kau melanggar hukum permainan. Ada apa ini? Gadis ini akan dipenjara karena menggunakan cheats. Maafkan aku, ayah. Pasti ada kesalahan. Tidak kubiarkan putriku dalam masalah. Jangan baju penjara. Kumohon, orannya bukan warnaku. Mengerikan. Aku tidak pernah suka bermain simulasi penjara. Aku merindukan ayah dan komputerku. Baiklah, Cindy. Tarik nafas dalam. Ini belum berakhir. Hei, Cindy. Ini ayah. Ayah. Ini akan membuatmu keluar. Apa itu kunci? Hampir. Terima kasih. Tunggu aku, ayah. Semoga berhasil. Wow, ini cara curang melawan polisi. Bagaimanapun juga, ayahku sangat keren. Pantas saja dia jadi juara GTA. Aku kembali. Apa aku tidak salah lihat? Ayah senang itu berhasil. Aku juga. Kita terlalu lama duduk di depan komputer. Aku tidak mengerti apa-apa lagi. Jangan teralihkan. Ujian belum berakhir. Kau membangun rumah yang keren. Mirip dengan milik kita. 15 menit lagi kelas berakhir. Permisi, Pak. Bolehkah aku keluar? Tidak. Itu tidak adil. Ya, aku tidak punya pilihan. Solusi orisinal untuk masalah ini. Itu baru gamer sejati. Kalian mau pergi ke kampus esports? Beri jawaban di kolom komentar di bawah video. Kalian suka video kami? Maka beri suka perlangganan saluran kami. Dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa.